Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya, saya Brojak Baik, pada kesempatan hari ini kita akan berbagi tentang cara bermain Naruto online di PS3 Nah, jadi bagi kalian yang masih memainkan PS3 dan merupakan pecinta game Naruto Kalian mesti mencoba permainan online-nya Nah, untuk game Naruto kali ini yaitu game-nya yang ini ya Game Naruto Shimpuden Ninja Storm Revolution Game-nya yang ini ya, game Naruto-nya Nah, jadi kita akan memainkan ya dan bagaimana cara bermain Naruto online ini di PS3 Nah, jadi persyaratannya apa saja ya Agar kita bisa bermain Naruto online di PS3 Nah, yang pertama tentu saja harus ada koneksi internet Ya, harus ada koneksi internet yang bagus dan stabil Bisa menggunakan wifi atau hotspot melalui handphone kalian Nah, selanjutnya tentu saja disini adalah VMware PS3-nya harus sudah terupdate ke versi paling akhir atau versi terbaru VMware PS3-nya harus sudah terupdate ke versi paling akhir atau versi terbaru Nah, selanjutnya disini tentu saja kita harus mempunyai akun PSN Ya, harus mempunyai akun PSN Nah, yang tidak kalah pentingnya tentu saja disini game Naruto Ninja Storm Revolution ini ya Game-nya harus sudah terupdate ke versi yang paling akhir Nah, untuk PS3 sendiri versinya itu adalah versi 1.03 Ya, jadi harus sudah terupdate versi gamenya ke versi 1.03 atau versi terakhir Nah, jika persyaratannya ya Semuanya yang tadi sudah terpenuhi Langsung saja kita praktekkan tutorialnya A few moments later Oke, pertama-tama kita koneksikan ya internetnya ke PS3 Kita koneksikan internet ke PS3 Kita pergi ke setting Kemudian pilih network setting Kemudian pilih internet connection setting Pilih AC Pilih wireless Kemudian scan Nah, pilih jaringan internet yang kita pakai Kita pilih jaringan internet Kemudian pilih WPA-PSK WPA-PSK isi dengan password internet yang kita miliki Enter dan test connection Nah, sampai sukses-sukses seperti ini ya Keterangannya sampai sudah Sukses seperti itu Nah, selanjutnya kita pergi ke gamenya Kemudian tekan segitiga Nah, disini kita pilih check for update Nah, disini langsung terdeteksi ya Versi update-annya yaitu 1.03 Kita langsung enter Oke-kan saja Nah, tunggu proses update-nya sampai selesai Nah, sudah beres ya Selanjutnya kita sign in akun PSN Pergi ke PlayStation Network Kemudian langsung sign in akun PSN Nah, seperti ini ya Berarti sudah login ke akun PSN Selanjutnya kita langsung masuk ke gamenya saja Kita langsung masuk ke gamenya Nah, ini akan otomatis Menginstall game datanya Ya, akan otomatis menginstall game datanya Kita tunggu saja sampai selesai Ok, install complete Ok, nah disini kita langsung ke menu gamenya Nah, disini kita langsung ke menu gamenya Nah, disini kita pilih yang online battle Kita pilih yang online battle Nah, disini kita pilih yang online battle Banyak pilihan menunya ya Untuk bermain online Kita bisa cek-cek dahulu menu-menu gamenya ya Untuk bermain online Kita bisa cek-cek Terlebih dahulu Seperti karakter dan lain-lainnya Nah, disini kita pilih yang ninja world model saja ya Kita pilih yang ninja world model Nah, disini ya Kita bisa pilih server-nya ya Untuk bermain dengan player lain Kita pilih server-nya Langsung klik saja Oke, kita langsung saja Battle oke Kita langsung saja battle oke Nah, kemudian kita pilih karakter ya Yang akan kita mainkan Kita pilih karakter sesuai yang kita inginkan Nah, oke Kita pun sudah bisa bermain Naruto online di PS3 Selamat mencoba Baik, demikianlah Cara bermain Naruto online di PS3 Semoga video ini berdua Jika ada masukan, pertanyaan, dan lain-lain sebagainya Silahkan tulis di kolom komentar Dan terus saja jangan lupa Untuk terus men-support channel ini Dengan cara like Share sebanyak penyakitnya video ini Dan tulis saja sub Oke, sampai jumpa Di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam game Sub indo by broth3rmax